Tambang batu bara ini kan di suatu sisi menjadi subter ya, tapi di suatu sisi menjadi bencana bagi masyarakat Provinsi Jambi khususnya. Kenapa saya bilang bencana? Jadi pemerintah sendiri sebenarnya belum siap dengan aktivitas tambang batu bara. Artinya izinnya dikeluarkan, izin tambang dikeluarkan, tapi sarana dan persarana tidak disiapkan. Ini jadi bencana. Terbukti, aktivitas batu bara ini membuat jalan macet. Tidak hanya macet, tapi implasi. Kenapa saya bilang implasi? Karena Jambi ini kan bukan provinsi yang memproduksi bahan pokok. Dengan kemacetan ini, suplai sayur-mayur jadi terhambat. Nah, terbukti sayur-mayur banyak mengalami kebusukan, yaitu keluhan dari pedagang. Nah, kemudian di suatu sisi, ini terjadi inflasi, harga makin naik, mahal. Jadi konsumen masyarakat Kota Jambi beli sayur-sayuran, segala macam, 9 malam pokok jadi tinggi. Ini cabai, ya kan. Nah, ini artinya kan sebenarnya pemerintah belum siap. Nah, ini berakibat kerugian yang diderita oleh masyarakat Kota Jambi. Nah, sisi lain kerugian yang diderita oleh masyarakat Kota Jambi adalah yang meninggal, hilang nyawa ya, akibat ditabrak menggul batubara. Kan ini kan merugikan. Jangan sampai berjatuhan korban kembali ya. Untuk sementara, stop dululah. Aktivitas batubara menyelang jalan khusus ada. Seharusnya pemerintah dalam hal ini tegas ya, tegas dan belajar dari provinsi lain seperti Kalimantan Timur, mereka punya jalan khusus, tamung batubaranya. Artinya, aktivitas batubara tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum. Izin dikeluarkan oleh pemerintah, tapi seharusnya pemerintah Jambi harus berpikir izin diberikan, sarana persana harus disiapkan dahulu gitu loh. Jangan izin dikeluarkan, tapi sarana persana tidak di... Akses pendukung tidak diinginkan oleh pemerintah? Akses pendukung, betul. Itu sekecil, artinya kelompok kecil masyarakat cuma. Tapi mudoroknya, ini ditanggung oleh masyarakat. Masyarakat provinsi Jambi khususnya.